Setelah Mo King Chen meninggalkan pavilion abadi, dia terbang keluar dari alam abadi di bawah pengawasan para murid alam abadi. Banyak murid alam abadi tidak keberatan memiliki terlalu banyak murid. Sembilan alam abadi memiliki lebih dari sembilan ratus orang untuk memulai. Sekarang, lebih dari delapan ratus murid meninggalkan alam abadi. Mereka sangat menantikan untuk melihat apa yang sedang dilakukan Mo King Chen dan Luo Zai. Begitu banyak orang. Ketika Mo King Chen melihat ada begitu banyak orang yang mengikuti di belakangnya, hatinya mulai panik. Jika dia dipukuli oleh Luo Zai nanti, bukankah dia akan kehilangan seluruh wajahnya sebagai kakak senior pertama? Namun, Mo King Chen menjadi tenang dengan sangat cepat. Ini adalah wilayah dari sembilan alam abadi. Tidak peduli seberapa sengitnya Luo Zai, apakah dia akan menjadikan seluruh alam abadi sembilan alam sebagai musuhnya? Terlebih lagi, Dao Lord dari sembilan alam sedang mengawasi dari belakang. Bisakah Luo Zai naik ke surga? Saat Mo King Chen meninggalkan alam abadi, Feng Hao, Zhu Yi, dan dua Dao Lord lainnya dari alam abadi sedang mengawasi dari belakang. Murid yang tidak berbakti. Dao Lord Pure yang mengatakan hal yang sama. Telinga Feng Hao menjadi kapalan karena mendengarnya. Sebelumnya, dia rela mengorbankan empat pil abadi kelas tertinggi demi kebahagiaan Luo Zai. Bagaimana dia bisa menjadi murid yang tidak berbakti sekarang? Bang. Kamu sungguh aneh. Feng Hao melihat mata Luo Zai dipenuhi dengan kekerasan ketika dia melihat Mo King Chen. Namun, Luo Zai sepertinya telah melihat sekelompok besar murid sembilan alam abadi di belakang Mo King Chen dan dengan cepat menjadi tenang. Haha, kakak mudamu. Luo Zai memandang Mo King Chen sambil tersenyum dan bahkan ingin memeluknya. Mo King Chen jelas sedikit terkejut dan tersenyum canggung. Halo, kakak senior Luo. Bagus, bagus. Adegan Luo Zai dan Mo King Chen saling menyapa sebagai saudara mengejutkan para murid alam abadi. Bahkan Feng Hao pun mau tidak mau merasakan sakit gigi, apalagi penguasa Dao dari sembilan alam dan penguasa Dao yang murni. Murid yang tidak berbakti. Dao Lord Pure yang berkata dengan gigi terkatuk. Feng Hao mendengarnya dengan jelas dan mau tidak mau melirik Dao Lord Pure yang jelas sekali dia kecewa pada Luo Zai. Ketika Luo Zai kembali ke alam abadi yang murni kali ini, dia bertanya-tanya apakah dia akan dipukuli habis-habisan oleh tuannya yang menyayanginya. Seperti kata pepatah, semakin dalam cinta, semakin dalam kebencian. Semakin dalam cintanya, semakin kejam kebenciannya. Feng Hao berduka atas Luo Zai. Luo Zai tidak meninggalkan kecacatan apapun padanya, tapi dia tidak ingin meninggalkan kecacatan seumur hidup pada lucu nyang yang telah memohon atas namanya. Mo King Chen memandang Luo Zai dan bertanya, kakak senior Luo, mengapa kamu baru saja memanggilku? Luo Zai melirik lebih dari 800 dewa emas yang baru saja mengunyah buah abadi. Dia tersenyum pada Mo King Chen dan berkata, apa yang mungkin terjadi? Bukankah ini karena dia merindukan saudara magang juniormu? Jadi aku datang untuk melihatnya. Tapi kakak senior Luo sangat galak sekarang. Kata Mo King Chen. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Kekhawatiran aslinya sama sekali tidak diperlukan. Inilah keuntungan memiliki pendukung. Sudut mulut Luo Zai bergerak sedikit, tapi dia tetap tersenyum ramah dan berkata, apakah aku terlihat galak di matamu? Mo King Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, dia sama sekali tidak galak. Siapapun yang mengatakan bahwa kakak senior Luo galak, aku akan marah. Itu benar. Luo Zai terkekeh. Kemudian, dia mulai mengobrol dengan Mo King Chen tentang beberapa masalah sepele di masa lalu. Pada saat ini, para murid alam abadi sembilan alam benar-benar bosan. Beberapa dewa emas bahkan menirunya dan menguap. Lalu, mereka pergi satu per satu. Manusia memiliki mentalitas kelompok, dan dewa emas tidak terkecuali. Ketika satu dewa emas pergi, secara alami akan ada yang kedua. Jika ada yang kedua, tentu saja akan ada yang kedua puluh, dua ratus. Saat Luo Zai sedang berbicara dengan Mo King Chen tentang benda langit, dewa emas alam abadi sembilan alam tidak tahan lagi dan pergi satu per satu. Akhirnya. Selain Feng Hao, Zhu Yi, dan dua Dao Lord yang berada dalam keadaan tersembunyi dengan bantuan Arai, murid Golden Immortal lainnya telah pergi. Baru pada saat inilah kepanikan Mo King Chen mulai meningkat. Tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mo King Chen akhirnya mengerti bahwa Luo Zai begitu akrab dengannya dan mengobrol dengannya karena dia ingin kakak muda alam abadi pergi. Adapun apa yang akan dia lakukan setelah pergi. Tidak perlu memikirkannya. Mo King Chen tersenyum pada Luo Zai. Kakak senior Luo, aku terlambat keluar. Kenapa aku tidak kembali dulu? Jika ada apa-apa, kita bisa saling menghubungi melalui token. Saat Mo King Chen hendak berbalik dan pergi, sebuah tangan besar menekan bahunya. Adik junior Mo, kenapa kamu terburu-buru pergi? Kalian memiliki hubungan yang mendalam satu sama lain. Luo Zai menekan bahu Mo King Chen dengan satu tangan dan mencekik leher Mo King Chen dengan tangan lainnya. Kebencian Luo Zai sangat kuat. Dia awalnya datang ke sini untuk menimbulkan masalah bagi Mo King Chen. Namun, Mo King Chen sebenarnya membawa ratusan murid bersamanya. Dia hanya bisa menahan amarahnya. Semakin dia menekan kebenciannya, semakin dia merasa tidak nyaman. Oleh karena itu, Luo Zai meledak saat ini. Murid yang tidak berbakti. Ketika Daolor Chun yang melihat adegan ini, dia mendengar dua kata familiar itu lagi. Sakit kepala Feng Hao menjadi semakin hebat. Dia sangat mengagumi Elefe Chun Yang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa mengucapkan kata yang sama dan mengungkapkan beberapa arti berbeda. Kata terakhir, murid tidak berbakti, jelas dipenuhi dengan kegembiraan. Meskipun dia mengatakannya secara lisan, dia mungkin sangat mencintai Mo King Chen di dalam hatinya. Daolor Chun Yang, bagaimana jika muridmu mencekik Mo King Chen sampai mati? Feng Hao memandang Daolor Chun Yang. Tidak peduli apa, Mo King Chen tetaplah seseorang dari alam abadi sembilan alam. Jika Daolor Chun Yang melakukan ini, itu akan seperti tamparan bagi Daolor dari sembilan alam. Kenyataannya, ekspresi Daolor Chun Yang sangat jelek. Matanya sangat gelap hingga meneteskan air. Daolor Chun Yang menepuk bahu Daolor Chun Yang dan berkata, Sembilan alam, apa yang kamu khawatirkan? Apa yang perlu kamu khawatirkan? Bukankah ini hanya pertengkaran antara dua junior? Anda baru saja melihatnya sendiri. Mereka berdua sangat dekat. Retakan. Tiba-tiba, suara tajam terdengar dan menyelak kata-kata Daolor Chun Yang. Apa yang sedang terjadi? Daolor Chun Yang mengerutkan kening. Ah. Segera setelah itu, tangisan tragis Mo King Chen bergema di seluruh dunia. Tangan kiri dan kanannya terkulai lemas. Jelas sekali bahwa mereka telah dihancurkan secara paksa oleh Luo Xai. Ketika Feng Hao melihat ini, dia tercengang. Murid yang tidak berbakti. Mata Daolor Chun Yang hampir keluar dari rongganya saat dia melangkah keluar dari formasi susunan. Dengan mengibaskan lengan bajunya, tubuh Luo Xai terjatuh ke belakang puluhan kali sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Daolor Chun Yang, Feng Hao, dan Ju Yi juga muncul. Tentu saja, ketiganya mendarat di samping Mo King Chen. Ekspresi Daolor Chun Yang jelek. Dia menyentuh tulang lengan Mo King Chen dengan kedua tangannya dan mengerutkan kening dalam diam. Ketika Daolor Chun Yang melihat ini, ekspresinya secara alami tidak lebih baik. Murid kesayangannya telah melumpuhkan tangan seorang murid dari sembilan alam abadi. Bukankah ini menempatkannya pada posisi yang tepat? 3712. Mo King Chen jelas terkejut dengan histeria Luo Xai. Namun segera, rasa sakit muncul di wajahnya saat dia melihat Daolor Sembilan Alam. Tuan, sakit. Daolor Nine Realm semakin mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, sakit. Itu benar. Tuan, kata Mo King Chen lembut. Feng Hao telah memperhatikan setiap gerakan Daolor Sembilan Alam. Dia ingin melihat bagaimana status Mo King Chen di mata Daolor Sembilan Alam. Sebagai penguasa dekian, Feng Hao hanya perlu berinteraksi sedikit untuk mengetahui orang seperti apa Mo King Chen itu. Ketika mereka melihat Luo Xai melumpuhkan tangan Mo King Chen, orang normal manapun pasti ingin Luo Xai menanggung akibatnya. Namun, Feng Hao tahu bahwa Mo King Chen sedang berusaha mengalihkan kesalahan padanya. Feng Hao percaya bahwa Raja Dao dari Sembilan Alam juga bisa mengetahuinya. Mudah untuk mengetahui apakah Mo King Chen telah melukai dirinya sendiri atau dilukai oleh orang lain. Wajah Luo Xai memerah dan dadanya naik turun. Dia tidak bisa mengendalikan amarahnya dan hampir meledak. Daolor Pure yang memarahinya. Kamu murid rendahan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Memprovokasi Mo King Chen di Alam Abadi Sembilan Alam adalah satu hal bagimu, tetapi kamu seharusnya tidak pernah melumpuhkan tangannya. Kamu. Tiba-tiba, aura Daolor Pure yang berubah kacau seolah-olah dia akan marah sampai mati. Jika Luo Xai membunuh Mo King Chen selama kompetisi tangga surgawi, dia hanya akan merasa bersyukur. Namun, situasi saat ini berbeda. Dia mencoba untuk memulai perang antara dua alam abadi. Dan alam abadi sembilan alam tidak bisa diremehkan. Itu tidak lagi sebanding dengan masa lalu. Tuan Dao. Feng Hao tidak berniat membantu siapapun atau mengungkap tipuan Mo King Chen. Dia hanya merasa bahwa keadilan dibutuhkan di dunia ini. Juyi mau tidak mau melihat Daolor Sembilan Alam. Dia tidak melihat luka Mo King Chen tetapi merasa bahwa ayah baptisnya harus memberikan penjelasan kepada Mo King Chen. Meskipun dia membenci Mo King Chen. Tuan, Mo King Chen itu terlalu tercelah. Saya tidak melumpuhkan tangannya, saya hanya memegangnya dengan lembut. Melihat Daolor Pure yang akan mati karena amarah, Luo Zai buru-buru berlutut di tanah. Matanya dipenuhi penyesalan dan rasa sakit yang tak ada habisnya. Jika dia tidak datang mencari masalah dengan Mo King Chen, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Batuk. Pegang dengan lembut. Daolor Pure yang terbatuk dua kali dan menatap Luo Zai. Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana harus bertobat. Kebenaran ada di hadapanmu, namun kamu mengatakan hal-hal seperti itu. Bagaimana kamu mengharapkan aku menghadapi Daolor dari Sembilan Alam, Daolor dari Zenith Heaven Golden Immortal. Dunia dan penguasa abadi surga Zenith. Saya. Luo Zai masih ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia menundukkan kepalanya. Daolor Pure yang menoleh untuk melihat Daolor Sembilan Alam dan berkata, muridku ini keras kepala dan nakal. Dia menyakiti murid Daolor. Ini salahku karena tidak mengajarinya dengan baik. Hari ini, aku akan membersihkan sekte dan berikan penjelasan pada Daolor dan muridnya. Suara mendesing. Daolor Pure yang mengangkat tangannya dan Ki Abadi yang berisi Dao Surgawi terkondensasi di telapak tangannya. Bibir Mo King Chen sedikit melengkung saat dia mencibir di dalam hatinya. Dalam hal trik, kakak senior Luo, kamu sedikit. Tapi saat ini, Daolor Sembilan Alam berkata, tunggu. Feng Hao menghela nafas lega ketika dia mendengar Daolor Sembilan Alam berbicara. Dia benar-benar sedikit khawatir bahwa Daolor Sembilan Alam ini, yang memiliki kesan baik padanya, akan membiarkan Golden Immortal yang tidak bersalah dan Daolor menderita rasa sakit yang tidak patut karena dia ingin melindungi Mo King Chen. Jika itu benar-benar terjadi, maka Feng Hao akan meninggalkan Sembilan Alam Abadi tanpa ragu-ragu. Sejak saat itu, segala sesuatu yang terjadi di Alam Abadi Sembilan Alam tidak akan ada hubungannya dengan dia. Feng Hao menantikan pilihan Daolor Sembilan Alam. Tangan Daolor Pure yang membeku di udara sementara Luo Zai sudah menutup matanya karena kebencian. Antara membuktikan dirinya tidak bersalah dan membuat tuannya, yang murni, merasa lebih baik, Luo Zai memilih untuk membuat tuannya merasa lebih baik. Setelah mendengar kata-kata Daolor Sembilan Alam, Luo Zai membuka matanya dan menatap Daolor Sembilan Alam dengan kaku. Ada cibiran di wajahnya seolah dia telah melihat semuanya. Mulut Daolor Nine Realms berkedut, dikejutkan oleh wajah pucat Luo Zai. Hati orang ini hampir mati. Apa yang salah? Daolor Sembilan Alam, tanya Tuan Daolor yang murni. Daolor Sembilan Alam tersadar dari linglungnya. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan murid kesayanganmu, Luo Zai. Berdengung. Luo Zai merasakan kepalanya berdengung ketika dia mendengar kata-kata Daolor Sembilan Alam dan warna kembali ke wajahnya. Namun, dia semakin bingung sekarang. Apa yang dimaksud dengan Daolor Sembilan Alam? Daolor Pure yang berkata, Daolor Sembilan Alam, jangan katakan lagi. Jika saya tidak bisa membersihkan sekte saya hari ini, bagaimana saya bisa memantapkan diri saya di dunia abadi emas zenit di masa depan? Daolor Sembilan Alam mengalami sakit kepala. Jika dia mengatakan yang sebenarnya, dia mungkin orang yang akan membersihkan sektenya hari ini. Daolor Sembilan Alam sedikit menyukai Mo King Chen dan hampir menganggapnya sebagai murid pribadi. Namun, Daolor Sembilan Alam cukup senang karena dia tidak menganggap Mo King Chen sebagai murid pribadinya. Kalau tidak, dia mungkin akan mati karena amarah di luar alam abadi miliknya. Sebenarnya, tangan muridku tidak dilumpuhkan oleh Luo Sai. Daolor Sembilan Alam berkata dengan tenang. Tetapi pada saat ini, Daolor Sembilan Alam tampak sedikit lelah. Mo King Chen, yang sedang mencibir, tampak seperti tersambar petir ketika mendengar kata-kata Daolor Sembilan Alam. Dia berkata dengan suara gemetar, Tuan, ah apa yang kamu bicarakan? Diam, makhluk jahat. Daolor Sembilan Alam berbalik untuk menatap Mo King Chen. Aku, sakit. Mo King Chen berkata dengan sedih. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu, adalah aib bagi Dewa Mas. Kamu tidak layak menjadi murid Sembilan Alam. Daolor Sembilan Alam dimarahi. Di sisi lain, Daolor Pure yang masih tercengang dan penuh tanda tanya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Mo King Chen bisa menjadi makhluk jahat dalam sekejap mata? Betapa kecewanya dia karena mengucapkan kata-kata yang menyayat hati seperti itu. Feng Hao. Juyi memandang Feng Hao dengan bingung. Dia tidak memahami kejadian dramatis ini. Feng Hao berkata, kakak senior Mo King Chen melumpuhkan tangannya. Namun, dia tahu bahwa Daolor Pure yang ada di sini bersama kita, jadi dia mengambil inisiatif untuk mengadakan pertunjukan untuk menjebak luo sai. Apa? Wajah cantik Juyi dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak menyangka Mo King Chen begitu hina dan tidak tahu malu. Feng Hao adalah seorang imortal sejati. Ketika luo sai melihat Feng Hao telah menyelesaikan keluhannya hanya dengan satu kalimat, air mata mengalir di wajahnya. Ekspresi Daolor Pure yang berubah setelah dia memahami apa yang sedang terjadi. Dia kemudian memandang Daolor Sembilan Alam dan berkata, karena muridku dijebak, aku akan membawanya pergi dulu. Selamat tinggal. Melihat Daolor Pure yang pergi, Feng Hao tahu bahwa lucunya menghormati Daolor Sembilan Alam dan tidak ingin menempatkannya dalam posisi yang sulit. Memilih untuk pergi adalah bentuk penghormatan terbaik terhadap Daolor Sembilan Alam. 3713. Daolor Pure yang meninggalkan Sembilan Alam Abadi bersama luo sai. Pada saat itu, di gunung abadi di luar alam-abadi Sembilan Alam, hanya Feng Hao, Juyi, Daolor Sembilan Alam, dan Mo King Chen yang ada di sana. Angin pegunungan yang menyegarkan menyapu pipi Daolor Nine Realm. Rambut abu-abunya berkibar dan ada sedikit kebingungan di matanya. Ketika dia melihat Feng Hao dan Juyi dari sudut matanya, tatapan penguasa Daolor Sembilan Alam berubah tajam. Berlutut. Unggung Daolor Nine Realm menghadap Feng Hao, Juyi, dan Mo King Chen. Teriakannya mengejutkan Feng Hao dan Juyi. Mo King Chen juga terkejut. Namun, Feng Hao dan Juyi tidak berlutut. Yang mengejutkan Feng Hao adalah, Mo King Chen tidak menyadari apa yang terjadi dan tidak punya niat untuk berlutut. Sebaliknya, dia memandang Mo King Chen dan Juyi dengan ekspresi tercengang. Oh, Daolor Nine Realm juga tercengang. Dia mengerutkan kening. Mo King Chen berpikir bahwa Daolor Sembilan Alam ingin Feng Hao dan Juyi berlutut bersama. Bagaimanapun, Feng Hao adalah orang yang mengungkap penipuannya dan menyebabkan tuannya kehilangan muka di depan Daolor Pureyang. Namun, Daolor Nine Realm tiba-tiba berbalik dan melihat Mo King Chen masih menatap Feng Hao. Marah, dia mengangkat tangannya dan menamparnya. Pa! Beberapa gigi keluar dari mulut Mo King Chen dan dia berlutut di tanah karena tamparan itu. Aku sudah bilang padamu untuk berlutut. Kenapa kamu melihat Feng Hao? Mungkinkah Anda berpikir saya akan menyalahkan Feng Hao? Semakin Daolor Sembilan Alam memandang Mo King Chen, semakin dia merasa jijik. Orang seperti dia sangat dekat untuk menjadi murid tertua dari Sembilan Alam Abadi. Itu sangat menakutkan. Memikirkannya saja sudah membuatnya bergidik. Saya tidak akan berani. Mo King Chen bersujud di tanah dan gemetar. Karena giginya tanggal, dia mulai gagap. Tidak berani. Daolor Sembilan Alam tertawa dingin. Kamu bahkan berani menjebak luo zai di hadapanku. Apalagi yang tidak berani kamu lakukan. Selanjutnya, Anda melakukannya di depan Daolor Pureyang. Melakukan itu sama dengan menamparkan wajahku. Dong, dong. Mo King Chen buru-buru bersujud di tanah, dahinya mengeluarkan suara benturan keras. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia tidak bisa tidak merasa kasihan padanya. Namun kali ini, Juyi berkata, rasanya tidak sakit sama sekali. Dengan itu, Juyi mengambil sebuah batu dan membenturkannya ke dahinya. Dengan retakan, batu itu hancur menjadi debu. Feng Hao menatap kosong ke arah Juyi. Apakah dia harus begitu gagah berani? Kamu peri. Mo King Chen, yang sedang bersujud, mau tidak mau berhenti ketika melihat adegan ini. Di saat yang sama, dia menatap Juyi dengan kesal. Namun, akan lebih baik jika Mo King Chen tidak membencinya. Ini adalah kebencian. Retribusi segera datang. Gu-gu-gu. Mo King Chen merasa ada yang tidak beres dengan bayi abadinya lagi. Pada saat itu, dia merasa tidak enak. Ekspresi penguasa Dao dari Sembilan Alam berubah menjadi semakin jelek saat ini. Dia mengetahui gejala Mo King Chen dengan sangat baik. Jelas sekali bahwa Mo King Chen membenci Juyi atau Feng Hao. Makhluk jahat. Dao Lord Sembilan Alam merasa bahwa Mo King Chen tidak bisa lagi diselamatkan. Dia tidak tahu bagaimana harus bertobat di saat seperti ini. Sebaliknya, dia masih membenci Feng Hao dan Juyi. Apa gunanya membiarkan orang seperti itu tetap berada di alam abadi? Dao Lord Sembilan Alam segera menyerang dan menempelkan telapak tangannya ke kepala Mo King Chen. Seketika, Mo King Chen merasakan sesuatu keluar dari anusnya. Bayi abadinya dengan cepat layu dan kekuatan abadinya dengan cepat terkuras. Menguasai, guru. Baru pada saat itulah Mo King Chen menyadari bahwa Dao Lord Sembilan Alam akan melumpuhkannya. Karena itu, dia buru-buru memeluk kaki Dao Lord Sembilan Alam dan memohon belas kasihan. Namun, tangan Dao Lord Sembilan Alam masih menempel di kepala Mo King Chen. Dia berkata dengan acu tak acu, Karena fakta bahwa kami adalah guru dan murid, saya akan melumpuhkan fondasi abadi Anda dan membuang Anda ke alam fana. Apakah Anda binatang atau manusia? Saya akan menyerahkannya ke surga. Pergilah. Dao Lord Sembilan Alam kemudian menarik garis di udara dengan tangan kanannya. Segera, kabut abu-abu muncul dari belakang Mo King Chen. Dalam sekejap, Mo King Chen ditelan. Tidak. Raungan menyedihkan Mo King Chen datang dari dalam kabut. Namun, saat kabut menghilang, suara Mo King Chen dan seluruh tubuhnya menghilang. Feng Hao melihat pemandangan ini dengan heran. Dia tidak menyangka Dao Lord Nine Realms mempunyai tipuan seperti itu. Dia bisa langsung mengusir Dewa Emas ke alam fana, Samsara. Feng Hao menduga pasti ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Misalnya, alam abadi emas Zenit memiliki semacam hubungan dengan para Raja Dao. Jika tidak, Feng Hao merasa bahwa dengan budidayanya saat ini, dia sudah bisa melawan Dao Lord Sembilan Alam. Namun, dia tidak memiliki kemampuan untuk memperlakukan Dewa Emas seperti manusia biasa. Setelah Dao Lord Sembilan Alam membuang Mo King Chen ke alam fana, dia memandang Feng Hao dan Zhu Yi dan berkata, kalian berdua harus menganggap ini sebagai peringatan. Jangan melakukan apapun yang akan mempermalukan alam abadi dan saya. Petik 2. Ya, Zhu Yi mengangguk. Dao Lord Sembilan Alam melihat bahwa Feng Hao sepertinya tidak mendengarkan kata-katanya sama sekali. Dia tidak bisa menahan sakit kepala. Namun, ketika dia memikirkan budidaya dan temperamen Feng Hao, dia menghela nafas. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia juga tidak berdaya. Dao Lord Sembilan Alam, Feng Hao, dan Zhu Yi kembali ke alam abadi Sembilan Alam. Kemudian, Dao Lord Sembilan Alam membuat pengumuman di alam abadi Sembilan Alam tentang pembuangan Mo King Chen ke alam fana. Pada saat itu, semua murid abadi emas di alam abadi Sembilan Alam berkeringat dingin. Terutama Dai Mu Chun dan para murid yang dekat dengan Mo King Chen. Mereka hampir mengambil inisiatif pergi ke istana abadi Dao Lord untuk mengakui kejahatan mereka. Di hari-hari berikutnya, para murid di alam abadi Sembilan Alam sangat patuh. Pada saat yang sama, kuota untuk jalan iblis abadi diumumkan pada salah satu hari itu. Kali ini, kuota untuk jalan iblis abadi akhirnya ditetapkan sebanyak 600, termasuk 100 teratas dalam daftar tangga surgawi. Alam abadi Sembilan Alam tidak buruk. Kali ini, ia menempati lebih dari 60 tempat. Dibandingkan dengan 10 alam abadi besar dari alam abadi emas surga Zenit dan sejumlah besar dewa keliling, lebih dari 60 tempat terlalu banyak. Feng Hao dan Juyi secara alami berada di antara tempat-tempat di jalan iblis abadi. Segera, hari pembukaan jalan iblis abadi tiba. Saat Feng Hao sedang bermeditasi di Fader Soaring Immortal Pavilion, token identitasnya bergetar dan berdengung. Frekuensi getarannya agak mirip dengan pengumuman dari Zenit Heaven, tapi ada juga sedikit perbedaan. Perasaan ilahi Feng Hao merasakannya dan segera mengangkat alisnya. Ini adalah tanda dari dewa abadi. Isinya adalah pengumuman dari Zenit Heaven Immortal Lord. Mereka yang memenuhi syarat untuk menginjakan kaki di jalan iblis abadi harus bergegas ke surga Zenit dalam waktu 6 jam. Kedatangan terlambat tidak akan diterima. Kualifikasi untuk memasuki jalan iblis abadi langsung dicabut. Jalan iblis abadi benar-benar sesuatu yang dinanti-nantikan. Feng Hao telah mengetahui dari Juyi bahwa jalan iblis abadi berhubungan dengan senjata kaisar. Dan Feng Hao telah melihat senjata kaisar pagoda Hautian di Gunung Besar Siasi. Itu adalah eksistensi yang hampir sebanding dengan kapak Dewa Pangu. Dan sekarang, sepertinya ada petunjuk tentang senjata kaisar serupa di jalan iblis abadi. Tidak ada alasan bagi Feng Hao untuk tidak pergi. Saat Feng Hao meninggalkan pavilion abadi bulu melonjak, Juyi sudah bergegas mendekat. 3714. N. Ketika Feng Hao melihat penampilan Juyi yang bersemangat, mau tak mau dia ingin segera pergi ke jalan abadi dan iblis. Saat ini, dia khawatir tidak dapat menemukan cara untuk menghubungi Yang Jian, Xiao Qiuqiu, dan Xiao Hei. Mungkin ada beberapa peluang keberuntungan di jalan iblis abadi. Bagaimanapun, ini terkait dengan keberadaan senjata kaisar. Ayo pergi ke surga agung. Kali ini, jalan iblis abadi sangat tidak biasa. Ini adalah kesempatan sekali dalam sejuta tahun. Juyi awalnya adalah orang yang tidak suka banyak bicara, namun kini dia juga mulai menjadi orang yang supel dan lincah. Tunggu aku. Feng Hao tersenyum saat dia memasuki pavilion abadi bulu melonjak, dan dia berganti pakaian menjadi satu set jubah sebelum dia muncul di hadapan Juyi sekali lagi. Juyi memandang Feng Hao, yang memiliki penampilan yang benar-benar baru, dan tiba-tiba tercengang. Tetapi pada saat ini, Daolornin Realms muncul di luar soaring Feder Immortal Pavilion. Ketika Juyi sadar kembali, dia tersipu dan membungkuk kepada Raja Dao dari Sembilan Alam. Ayah Baptis. Feng Hao menangkupkan tangannya dan berkata, Daolorn. Pembukaan Jalan Iblis Abadi kali ini adalah peluang besar yang sulit didapat dalam jutaan tahun. Kali ini, Jalan Iblis Abadi akan dibuka oleh tiga alam abadi yang agung. Alam abadi surgawi, alam abadi emas, dan alam abadi yang mendalam. Dengan kata lain, Anda akan bertemu dengan orang-orang dari alam abadi lainnya. Tidak apa-apa jika Anda bertemu dengan orang-orang dari alam abadi surgawi, tetapi jika Anda bertemu dengan orang-orang dari alam abadi yang mendalam, saya khawatir Anda akan berada dalam bahaya. Ingat, peluang itu baik, tetapi jika Anda tidak dapat melindungi hidup Anda, peluang terbaik pun akan sia-sia. Penguasa Dao dari Sembilan Alam tampak khawatir. Mata Feng Hao berbinar saat memikirkan Yang Jian, Sun Wukong, dan yang lainnya. Dengan kekuatan mereka. Jika jalan iblis abadi dibuka, maka dia akan memenuhi syarat untuk masuk. Dengan cara ini, mereka bisa bertemu di jalan iblis abadi. Juyi dengan tegas berkata, Ayah Baptis, jangan khawatir. Feng Hao dan aku akan baik-baik saja. Kami akan melakukan apa yang kami bisa. Setelah sadar kembali, Feng Hao tanpa sadar menganggup dan berkata, saya akan menjaga Juyi dengan baik. Wajah Juyi memerah, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Haha. Dao Lord Nine Realms mengelus jenggotnya dan terkekeh dengan ekspresi puas di wajahnya. Jika dia tidak bisa menjadi anak baptis, maka status menantu tidak mungkin. Kali ini, Feng Hao dan Juyi meninggalkan alam abadi bersama. Dao Lord dari Sembilan Alam memimpin tim. Sebanyak 64 dewa emas dari alam abadi Sembilan Alam memenuhi syarat untuk pergi ke jalan iblis abadi. 19 burung bango membawa Dao Lord of the Nine Realms, Feng Hao, Juyi, dan murid alam abadi lainnya menuju Exalted Major. Dao Monarch, apakah jalan iblis abadi akan dibuka oleh Dewa Langit Cakrawala Agung? Atau Kaisar Abadi yang sejati? Ketika Feng Hao pertama kali datang ke dunia abadi emas Zenith Heaven, Dao Lord Sembilan Alam telah memberitahunya beberapa hal tentang dunia abadi. Misalnya, setiap alam abadi memiliki Kaisar Abadi. Karena Raja Abadi dari surga absolut bukanlah seorang Kaisar Abadi, maka Kaisar Abadi Zen yang pasti adalah orang lain. Dan pendiri jalan iblis abadi adalah Kaisar Abadi Zen yang. Lalu, pendirinya, siapakah itu? Feng Hao selalu merasa bahwa penguasa abadi dari Mayor Agung memiliki terlalu banyak otoritas. Kualifikasi untuk memasuki jalan iblis abadi harus diputuskan oleh surga yang agung. Dao Lord Nine Realms membeku sesaat sebelum teringat bahwa Feng Hao belum lama berada di dunia abadi yang agung. Jalan iblis abadi dibuka oleh Kaisar Abadi, tapi Raja Abadi asal memegang kunci untuk membukanya. Katakan padaku, siapa yang membuka jalan iblis abadi? Dao Lord Sembilan Alam tersenyum. Ketika Feng Hao mendengar ini, dia mengerti. Sepertinya dia adalah penguasa seribu besar, namun dia tidak berada di dunia seribu besar. Tatanan Gritou Sanworts akan tetap berjalan. Dao Lord Nine Realms mengantar Feng Hao, Juyi, dan yang lainnya ke pintu masuk Mayor Yang Mulia. Setelah memberi mereka beberapa instruksi, dia memanggil Immortal Krennya kembali ke alam abadi. Feng Hao segera menemukan bahwa Dao Lord lainnya dari alam abadi melakukan hal yang sama. Setelah mengirim murid mereka ke sini, mereka menepuk pantat mereka dan pergi. Dan kali ini, Dewa Emas yang menuju ke jalan iblis abadi tidak perlu memasuki Mayor Yang Mulia. Sepuluh makhluk abadi dan ratusan Dewa keliling, serta seratus kebanggaan Dewa teratas dari daftar tangga surgawi, semuanya menunggu di luar Mayor Yang Mulia. Namun, kemunculan Feng Hao dan Juyi menarik perhatian Dewa Emas lainnya. Terutama seratus kebanggaan abadi teratas dari Celestial Stairway List. Mereka memandang Feng Hao dengan ekspresi rumit. Mereka selalu merasa bahwa kekuatan Feng Hao tidak nyata. Tapi Lord Grim dari Mayor Agung dan Luo Zai dari alam abadi yang murni keduanya kalah dari Feng Hao tanpa ketegangan apapun. Tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa kekuatan Feng Hao tidak nyata. Karena banyak Dewa Emas menjadi sedikit cemburu dan memusuhi Feng Hao dan Juyi. Meneguk, meneguk. Untuk sesaat, suara yang pernah menakuti jiwa Dewa Emas dari Mayor Agung terdengar lagi. Seketika Dewa Emas menjadi pucat, bukan hanya mereka yang memusuhi Feng Hao dan Juyi. Dewa Emas lainnya yang sudah muat dengan baunya bahkan memiliki keinginan untuk mati. Dewa Emas yang jiwa baru lahir abadinya menunjukkan tanda-tanda penyimpangan budidaya juga panik. Mereka bahkan tidak mengerti mengapa jiwa baru lahir abadi mereka mulai mengamuk tanpa alasan. Lepaskan kebencian di hatimu, dan semuanya akan berakhir. Pada saat itu, suara yang kuat bergema di seluruh Mayor yang mulia. Kemudian, sesosok tubuh perlahan turun dari langit. Itu adalah Dewa Abadi asal. Kata-kata Dewa Abadi-Abadi membuat Dewa Emas dengan jiwa baru lahir abadi merasa seolah-olah mereka akhirnya melihat hujan setelah kemarau panjang. Begitu mereka melepaskan kebencian di hati mereka, perasaan mual di perut mereka menghilang. Mereka tiba dengan cepat dan pergi dengan cepat. Banyak Dewa Emas memandang Feng Hao dan Juyi dengan curiga. Tuan Abadi! Tuan Abadi! Kedatangan Dewa Abadi-Abadi membuat para Dewa Emas keluar dari pikiran mereka untuk saat ini. Mereka tahu sudah waktunya Jalan Iblis Abadi terbuka. Dewa Abadi asal tersenyum pada Dewa Emas yang menuju Jalur Iblis Abadi dan berkata dengan suara yang jelas, pembukaan Jalur Iblis Abadi kali ini akan berbeda dari masa lalu. Ketika saatnya tiba, Anda akan menghadapi bahaya yang lebih besar, tapi ada juga peluang yang lebih besar. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, kita tidak perlu takut. Benar, tidak ada yang bisa membuat kita bingung. Beberapa Dewa Emas dipenuhi dengan semangat juang. Dewa Abadi asal tersenyum. Bagus jika kamu memiliki tekad seperti itu, tetapi ketika menghadapi para ahli dari Dunia Abadi yang mendalam, Dewa Abadi ini menyarankanmu untuk menghindari mereka untuk saat ini. Apa? Kata-kata Dewa Asal Abadi membuat semua Dewa Emas gemetar. Apa yang baru saja dikatakan oleh Dewa Abadi? Dunia Abadi yang mendalam. Dunia Abadi yang mendalam juga akan menuju ke Jalur Iblis Abadi. Kalau begitu, bukankah berarti peluang itu ada hubungannya dengan kita? Dewa Emas hampir membuat mereka kesal. Mereka mengira bahwa bahaya yang disebutkan oleh Dewa Abadi asal akan datang dari Jalur Iblis Abadi itu sendiri. Siapa yang tahu, itu sebenarnya adalah Dunia Abadi yang mendalam. Sialan. Jika mereka kurang beruntung dan bertemu dengan Dewa Mendalam secara acak, mereka akan mati di tempat. Ini adalah konsep yang sama seperti ketika mereka menghadapi Daul Lord Alam Abadi. Bahkan tidak satu gerakan pun. Bahkan tidak setengah langkah. Dewa Emas yang berkata, tidak peduli seberapa besar bahayanya, kita tidak perlu takut. Dan, tidak ada yang bisa membuat kita bingung, semua mengecilkan leher mereka. Mereka melihat ke langit, lalu ke tanah, tercengang. Mereka sangat ketakutan. Ketika Feng Hao dan Juyi meninggalkan Alam Abadi, mereka mendengar penguasa Daul dari Sembilan Alam menyebutkannya. Jadi mereka relatif tenang saat ini. Namun, jalur Iblis Abadi sangat berbahaya sehingga bahkan Feng Hao tidak berani mengatakan bahwa dia yakin 100%. 3715 Ketika banyak Dewa Emas mengetahui bahwa para ahli dari dunia abadi abstrus juga akan pergi ke jalan setan abadi, ekspresi mereka berubah menjadi serius. Mereka memang merupakan kebanggaan dunia abadi emas, namun bagi Dewa Abstrus, mereka hanyalah umpan meriam. Melihat para Dewa sedang tidak bersemangat, Zenit Luo menghibur mereka. Jangan terlalu khawatir, Jalan Iblis Abadi yang dibuka oleh Kaisar Abadi King yang jelas tidak berada di tempat yang sama dengan dunia abadi yang abstrus. Peluang untuk bertemu dengannya masih sangat rendah. Suara mendesing. Dewa Emas menghela nafas lega, berpikir bahwa selama mereka tidak bertemu dengannya, seharusnya tidak ada masalah. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao mendengar nama Kaisar Abadi King yang dari mulut Zenit Luo. Zenit Luo tampak seperti juru bicara Kaisar Abadi King yang pada saat yang sama, pandangan Zenit Luo tertuju pada Feng Hao. Zenit Luo mengirimkan transmisi suara. Saat bertemu dengan Dewa Absterus di Jalan Iblis Abadi, mundurlah bila perlu. Feng Hao memandang Zenit Luo dengan heran, menganggup, dan juga mengirimkan transmisi suara. Terima kasih, Luo surgawi. Zenit Luo menghela nafas. Meskipun kita bukan guru dan murid, dalam hatiku, kamu sudah menjadi muridku. Feng Hao Feng Hao terkejut. Ada trik yang luar biasa. Apakah dia tidak tahu malu? Namun, Feng Hao tidak banyak bicara. Dia mengabaikan Zenit Heaven Immortal Sovereign dan bahkan memblokir transmisi suaranya. Zenit Luo memasang ekspresi sedih di wajahnya, ekspresinya penuh kekhawatiran. Seolah-olah Feng Hao benar-benar muridnya. Seiring berjalannya waktu, sembilan naga emas tiba-tiba muncul di langit di luar Exalted Major. Sembilan naga Dewa Emas sedang menarik kereta emas besar, dan seorang pria bermahkota emas sedang duduk di atas kereta, mengenakan jubah hijau. Pria itu bermandikan cahaya abadi, penuh kekudusan dan keagungan. Tekanan yang sangat besar dan tak terbatas menyebar, langsung menyelimuti seluruh Zenit Major. Bahkan ada suara samar musik abadi di Zenit Major. Ketika Feng Hao melihat adegan ini, dia tidak perlu berpikir terlalu banyak untuk mengetahui siapa orang itu. Itu pasti Kaisar Langit King yang dari dunia abadi emas surga Zenit. Feng Hao harus mengakui bahwa Kaisar Abadi Grinsun mengeluarkan BGM-nya sendiri. Murid memberi hormat kepada guru. Pada saat ini, penguasa asal membungkuk kepada Kaisar Abadi King Yang, yang sedang ditarik oleh sembilan naga. Feng Hao mengangkat alisnya. Saat ini, dia juga mengerti. Penguasa abadi asal adalah murid Kaisar Abadi King Yang. Tidak heran sepuluh alam abadi dan berbagai vaksi abadi keliling harus mematuhi aturan mayor yang mulia. Dewa Emas yang telah memperoleh Jalan Iblis Abadi juga membungkuk. Hanya Feng Hao dan Juyi yang tidak melakukannya. Tentu saja, ini membuat mereka berdua menonjol di antara kerumunan Dewa Emas. Kaisar Abadi King Yang memperhatikan mereka sekilas. Namun, di atas kereta, Kaisar Abadi King Yang tidak mengatakan apapun. Dia hanya melirik Feng Hao dan Juyi. Dengan lambayan tangannya yang lembut, cahaya abadi menyelimuti mereka. Segera, Dewa Emas dari Yang Mulia Mayor merasa segar, seperti hujan setelah kemarau panjang. Peluang. Para Dewa Emas tidak menyangka bahwa sebuah peluang akan menimpa mereka bahkan sebelum mereka memulai jalur Iblis Abadi. Mereka semua bersemangat. Namun Feng Hao dan Juyi sepertinya diabaikan secara sengaja atau tidak sengaja. Feng Hao. Juyi memandang Feng Hao dengan sedikit cemberut. Feng Hao terkekeh dan menatap Juyi. Apa bedanya? Apakah Anda dan saya peduli dengan aura abadi ini? Selain itu, apakah Anda benar-benar menginginkan pemberian seperti ini? Juyi menggelengkan kepalanya dengan tegas. Bah, aku tidak peduli dengan amal semacam ini. Ketika Dewa Emas di samping mendengar percakapan antara Juyi dan Feng Hao, dia langsung menjadi tidak senang dan berkata dengan suara rendah, Hei, kalian berdua menarik. Tidak apa-apa jika kalian tidak memberi hormat ketika Kaisar Abadi berada. Di sini, tetapi kesempatan belum datang kepada Anda namun Anda mengatakan bahwa Anda tidak menginginkannya. Lihatlah ekspresi masam Anda, saya khawatir Anda sangat menginginkannya. Hem. Feng Hao dan Juyi menoleh pada saat bersamaan. Dewa Emas tidak mengenali Feng Hao dan Juyi. Dia mencibir, apa yang kamu lihat? Aku adalah seorang lus imortal. Gugu-gugu. Namun, sebelum Dewa Emas selesai berbicara, perutnya tiba-tiba mengeluarkan suara keroncongan. Wajah Dewa Emas tiba-tiba menjadi pucat. Dia menatap kosong ke arah Feng Hao dan Juyi. Feng Hao menggelengkan kepalanya pada Juyi. Segera, perasaan aneh di tubuh Dewa Emas menghilang. Kemudian, seolah memikirkan sesuatu, wajahnya berubah dan dia mulai berkeringat. Maafkan saya, saya baru saja menyinggung perasaan Anda. Jika Golden Immortal tidak tahu dari mana Feng Hao dan Juyi berasal, maka waktunya di Exalted Major akan sia-sia. Feng Hao melambaikan tangannya. Golden Immortal tampak sangat bersyukur dan kemudian pergi dengan panik. Pada saat ini, kereta Sembilan Naga berhenti dan Kaisar Abadi King yang berdiri. Dengan pendirian ini, seolah-olah surga yang agung didorong sedikit lebih tinggi. Kaisar Abadi King yang berkata, pembukaan jalan iblis abadi kali ini belum pernah terjadi sebelumnya, namun bahayanya juga belum pernah terjadi sebelumnya. Bisa atau tidaknya kau kembali tergantung pada kemampuanmu sendiri. Wajah Dewa Emas memerah karena kegembiraan. Kaisar Abadi King yang memandang penguasa Abadi Daluo dan berkata, saya telah mengasingkan diri selama 10 ribu tahun, mengapa saya belum melihat Lord Grimm? Penguasa Abadi Daluo terdiam sesaat, lalu berkata, Lord Grimm sedang mengasingkan diri. Bodoh! Kaisar Abadi King yang berkata, bahkan saya tergoda dengan kesempatan ini. Jika bukan karena jalan iblis abadi tidak dapat menanggungnya, saya pasti akan mengambil senjata Kaisar. Sayangnya. Immortal Soverein Daluo menganggup berulang kali, Tuhan benar. Lupakan. Alis Kaisar Abadi King yang berkedut, seolah merasakan sesuatu. Jalan Abadi dan iblis dari alam abadi mistik dan surgawi telah terbuka. Alam abadi emas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Astaga! Dengan itu, dia menunjuk ke langit mayor yang mulia. Ribuan jimat yang terbentuk dari hukum dao abadi melingkari ujung jarinya, berubah menjadi pelangi yang melesat ke langit. Suara mendesing. Segera, awan abadi berkumpul di langit surga yang awalnya cerah, dan pusaran besar muncul di dalam awan abadi. Gumpalan energi hitam merembes keluar dari pusat pusaran. Tampaknya itu adalah jalan menuju akhirat. Jalan iblis abadi telah terbuka. Jika kita tidak pergi sekarang, lalu kapan lagi? Saat suara imortal Soverein Daluo turun, para dewa emas naik ke langit satu demi satu, bergegas menuju lorong gelap. Feng Hao dan Juyi bertukar pandang, mengangguk sedikit, dan melayang ke langit. Tim yang terdiri dari beberapa ratus dewa emas dengan cepat memasuki jalan iblis abadi. Kaisar abadi king yang hanya menarik tangannya ketika semua dewa emas menghilang ke dalam lorong. Namun, pusaran itu perlahan berputar di atas langit mayor yang mulia. Pintu masuk gelap dari lorong itu seperti mata dewa iblis, menatap alam abadi emas agung. Mengapa Lord Grimm mengasingkan diri? Dia adalah penguasa abadi surga agung berikutnya yang Anda tunjuk. Bagaimana dia bisa melewatkan pembukaan jalan iblis abadi? 3716. Ekspresi Zenith Heaven Immortal Sovereign menegang saat menyebut Lord Grimm. Ini tidak bisa mengatakannya. Kaisar king yang mengerutkan kening. Saya tidak akan berani. Grand Lua berkata dengan hormat. Lord Grimm dikalahkan dalam tantangan di tangga surgawi. Dia mengakui kekalahan dan sekarang mengasingkan diri untuk menyesuaikan kondisinya. Mengaku kekalahan. Kaisar abadi king yang jelas terkejut. Dia cukup akrab dengan murid agungnya ini. Dia juga mengakui bahwa Lord Grimm akan mengambil alih posisi Grand Lua di masa depan. Tapi kali ini, dia tidak menyangka Lord Grimm akan mengaku kalah dan tidak bisa pulih darinya. Sejak kapan ada dewa emas yang begitu ganas di alam abadi emas? Kaisar abadi Grinsun berhenti sejenak sebelum bertanya, siapa yang bisa membuat Lord Grimm mengaku kalah? Satu-satunya orang yang bisa melakukan itu adalah Ning Wukyu. Haha, dia bibit yang bagus. Saya memiliki harapan besar padanya. Wajah dewa langit Daluo menjadi gelap, dan dia berbisik, Tuan, Ning Wukyu mengamuk dan mati 500 tahun yang lalu. Mulut Kaisar king yang bergerak-gerak. Apa yang sedang terjadi? Dewa emas tidaklah abadi. Sayang sekali, jika bukan Ning Wukyu, maka itu pasti Jiangbuyan. Jiangbuyan dibuang ke alam fana oleh Daolord Yongel 300 tahun yang lalu. Petik 2 tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik 2. Wajah Kaisar king yang menjadi gelap. Mengapa tidak ada orang yang dianggapnya baik-baik saja yang mendapatkan akhir yang baik? Kaisar abadi king yang memandang yang mulia raja abadi dan bertanya, siapa itu? Mungkinkah ada kalanya kaisar ini melakukan kesalahan? Dren Luo menjawab dengan hormat, dia naik dari Golden Immortal Bintang 1 ke Golden Immortal Bintang 9 dalam waktu kurang dari setahun. Saya pergi untuk menerima dia sebagai murid, tetapi dia menolak untuk bergabung dengan saya. Dia bahkan tidak ingin menjadi murid pribadiku. Sayang sekali. Apa? Ekspresi Kaisar king yang berubah lagi. Dari Golden Immortal Bintang 1 hingga Golden Immortal Bintang 9 dalam setahun. Waktu satu tahun hampir sama dengan memejamkan mata dan menarik nafas. Bukankah ini berarti bahwa dia telah maju ke alam abadi emas bintang 9 dalam sekejap mata dan dalam satu tarikan nafas. Hal yang paling sulit dipercaya adalah masih ada dewa emas yang sedang naik daun saat ini. Alam abadi surgawi dan alam abadi emas tidak memiliki jalur kenaikan apapun, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi alam fana. Dengan artefaktir yang menekan bagian itu, bahkan Kaisar abadi pun tidak akan berdaya. Senjata kekaisaran ini secara alami berasal dari Dao Surgawi. Hanya Kaisar abadi yang diakui oleh Dao Surgawi yang bisa mengendalikan mereka. Kaisar ini mengerti sekarang. Pantas saja Kaisar senjata akan muncul satu demi satu. Sepertinya hari itu akhirnya tiba. Bibir Kaisar abadi king yang melengkung sebagai antisipasi. Dia memandang yang mulia Raja abadi dan bertanya, Siapakah anak ini? Saya yakin dia tidak bisa berharap lebih dari apapun untuk menjadi murid saya. Haha. Ekspresi penguasa Surgawi dari Langit Zenit berubah jelek saat dia berkata dengan lembut, Ini adalah Dewa emas yang baru saja tidak tunduk padamu, Tuan. Namanya adalah Feng Hao. Ekspresi Kaisar abadi king yang tiba-tiba menjadi gelap. Dia menatap tajam ke arah yang mulia abadi Grenluo, lalu menjentikan lengan bajunya dan melangkah ke kereta Perang Sembilan Naga. Saat dia pergi, dia mengirim transmisi suara ke penguasa Surgawi di surga Zenit, Jaga jalan di jalan iblis abadi, Kaisar ini ingin waktu sendirian. Iya. Penguasa Langit Zenit dengan hormat mengirim Kaisar abadi king yang pergi, Namun kemudian dia bertanya-tanya, siapa yang, diam. Mungkinkah itu permaisuri yang baru? Penguasa Surgawi dari surga Zenit terkejut. Ini adalah peristiwa besar. Pada saat yang sama, Feng Hao dan Jui memasuki jalan iblis abadi dan menemukan bahwa dunia di sini agak gelap. Bulan darah merah tergantung di langit. Bumi berwarna merah cerah, dan pohon willow yang menggantung tidak jauh dari sana tampak seperti setan dan monster yang memikat. Feng Hao juga menemukan bahwa Dewa Emas yang datang bersama mereka telah menghilang. Hanya dia dan Jui yang muncul di sini. Mengapa Dewa Emas tidak ada di sini? Apakah kita tersesat di lorong? Jui memandang Feng Hao, ekspresinya dipenuhi ketakutan akan hal yang tidak diketahui. Namun, ketika dia mendekati Feng Hao, alisnya yang dirajut erat sedikit mengendur. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada yang memberi tahu kami apa yang ada di jalan iblis abadi. Tapi menurutku Kaisar Abadi King yang membuka jalan iblis abadi dan menyebarkan semua orang ke tempat yang berbeda. Feng Hao melihat sekeliling dan tersenyum pahit, jalan iblis abadi, ini benar-benar jalan dari alam abadi ke alam iblis. Jui tertegun sejenak dan berkata, kalau begitu, ini alam iblis. Bisa dibilang begitu. Feng Hao merasakan aura dunia ini dan menemukan bahwa kekuatan abadi di sini sangat tipis. Sebaliknya, ada energi yang sangat ganas yang sangat berlawanan dengan kekuatan abadi yang memenuhi dunia. Energi iblis. Feng Hao berpikir begitu untuk saat ini. Namun, energi iblis ini tidak mempengaruhi Feng Hao, dan bahkan dibawa pengaruh kekuatan dunia angin kosmik, dia dapat menggunakan energi iblis ini untuk kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara tempat ini dan dunia abadi emas yang menyeluruh. Jui tampak sedikit bingung. Langit gelap, ditambah dengan bulan darah, membuatnya merasa tercekik. Jui merasa jika bukan karena Feng Hao, dia mungkin akan pingsan. Feng Hao melihat ekspresi gugup Jui dan terkekeh, jangan terlalu khawatir, meskipun itu adalah alam iblis. Lalu kenapa? Di masa lalu, jalan iblis abadi di dunia abadi emas yang menyeluruh dibuka beberapa kali. Tidak ada situasi di mana seluruh tim dimusnahkan. Jui tercengang, benar. Jui memikirkan masa lalu ketika jalan iblis abadi dibuka di dunia abadi emas yang menyeluruh, ada banyak dewa emas yang kembali dengan penuh kemenangan. Bahkan, beberapa ratus teratas dalam daftar tangga surgawi adalah dewa emas yang berhasil kembali dari jalan iblis abadi. Dengan kata lain, apa yang harus mereka takuti sekarang bukanlah apa yang disebut makhluk iblis, tapi dewa besar yang juga membuka jalan iblis abadi. Ayo pergi, mari kita cari tahu tempat apa ini dan cari peluangnya. Sosok Feng Hao perlahan naik ke langit. Saat dia hendak pergi, Jui tiba-tiba bertanya, bagaimana kita menemukan peluang. Feng Hao tertegun sejenak, lalu berkata, tentu saja itu tergantung takdir. Jika kita menemuinya, itu adalah takdir. Tapi premisnya adalah, kita harus meninggalkan tempat ini. Jui sedikit pusing. Meskipun dia tidak mengerti banyak, sepertinya masuk akal. Oh. Jadi, Jui menganggup dan mengikuti di belakang Feng Hao, terbang ke arah bulan darah. Apa yang Feng Hao tidak katakan pada Jui adalah, dia sebenarnya sudah merasakan fluktuasi khusus di suatu tempat ke arah bulan darah. Itu mirip dengan fluktuasi suatu keberadaan yang akan keluar dari dunia. Saat Feng Hao dan Jui terbang menuju ke dalaman alam iblis, demikian pula. Ada juga beberapa keberadaan yang memancarkan cahaya harta karun yang terbang ke arah bulan darah. 3.717 Feng Hao tidak yakin apakah tempat ini adalah alam iblis atau bukan, tetapi dengan gaya gelap ini, tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bisa disebut alam iblis. Feng Hao dan Jui masuk lebih dalam, dan di sepanjang jalan, ada banyak makhluk merangkak di tanah. Tubuh mereka bersisik, dan gerakan mereka lincah. Mereka mengejar Feng Hao dan Jui. Sepasang mata merah menatap Feng Hao dan Jui yang telah menyusup ke alam iblis. Makhluk-makhluk padat itu berlari di tanah seperti belalang, dan kemanapun mereka lewat berantakan. Kulit kepala Jui mati rasa dan wajah cantiknya menjadi pucat. Dia berkata, Feng Hao, Mengapa ada begitu banyak makhluk iblis ini? Itu membuatku merinding. Feng Hao sudah lama memperhatikan sekelompok makhluk iblis berskala mengejar mereka, tapi dia tidak mengambil hati. Kelompok makhluk iblis ini terlalu lemah. Sekalipun jumlah mereka menakutkan, mereka hanyalah kru yang beraneka ragam. Feng Hao berkata, Tidak apa-apa asalkan kita tidak perlu melihatnya. N. Jui menganggup dan terus mengikuti Feng Hao lebih jauh ke alam iblis. Namun saat ini, sekelompok makhluk iblis yang lincah dan berjumlah puluhan miliar, Ketika mereka menemui tebing, semuanya terbang ke udara dan langsung menyatu menjadi kerangka raksasa hitam di udara. Raksasa kerangka itu melompat ke udara, dan tangan kerangka hitamnya yang besar langsung menamparkan Feng Hao dan Jui, seolah ingin menahan mereka di sini. Aura iblis yang luas dan tak tertandingi menyapu. Feng Hao melihat makhluk iblis seperti semut itu menjadi sangat kuat setelah menyatu. Ini bukanlah penambahan sederhana, namun perubahan kualitatif langsung. Setidaknya ini adalah budidaya Dewa Emas Bintang 7. Feng Hao dengan santai menamparnya, dan gelombang kekuatan dunia melanda. Raksasa kerangka itu langsung tersebar. Setelah makhluk iblis ini berpencar, mereka tidak mengejar lagi. Sebaliknya, sepasang mata merah menatap Feng Hao, dan kemudian mereka semua merangkak di tanah. Jui melihat pemandangan ini dengan terkejut dan berseru. Feng Hao, apakah kamu melihatnya? Mereka benar-benar berlutut dan tunduk padamu. Feng Hao Feng Hao juga sedikit terkejut, dan bahkan merasa hal itu tidak terbayangkan. Dia adalah penguasa cabai besar, tolong jangan jadikan dia penguasa alam iblis. Mereka mungkin mengira aku terlalu kuat. He he, Feng Hao terkekeh. Jui menutup mulutnya dan terkekeh, haha, menurutku kamu juga terlalu kuat, lalu semua makhluk iblis ini berlutut. Feng Hao memandang Jui dan berpikir, Jui, yang sangat ketakutan hingga kulit kepalanya mati rasa, tiba-tiba baik-baik saja dan bahkan bisa tersenyum. Feng Hao merasa dia benar-benar tidak cocok untuk membuat lelucon kliseh. Setelah Feng Hao dan Jui pergi, triliunan makhluk iblis bergabung menjadi skeleton Gians yang tingginya 4 hingga 5 meter, membentuk skeleton Legion. Raksasa tengkorak di depan memiliki api merah yang menari-nari di mata mereka saat mereka melihat ke arah yang ditinggalkan Feng Hao dengan linglung. Salah satu mulut raksasa kerangka itu tiba-tiba menyala dengan cahaya merah, dan sebuah suara terdengar, Tuan Alam telah muncul, apakah kutukan kita? Akan dipatahkan. Raksasa kerangka lainnya juga sama, dan mulutnya bersinar dengan cahaya merah, dan sebuah suara terdengar, itu adalah kekuatan dunia, tapi, apakah itu penguasa alam masih belum diketahui? Yang perlu kita khawatirkan adalah pembukaan labirin naga iblis dan kemunculan senjata kaisar yang menyegel naga iblis. Tiga alam abadi besar tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Ayo pergi, sayang sekali beberapa ahli dari alam abadi yang mendalam datang, menyebabkan kita kehilangan banyak kekuatan. Mata raksasa kerangka itu penuh dengan kepanikan. Kemudian, pasukan kerangka terbang ke arah Feng Hao dan Zhu Yi pergi. Ada berbagai macam makhluk iblis di sepanjang jalan, tetapi ketika mereka melihat pasukan kerangka lewat, mereka semua secara otomatis menyerah. Saat Feng Hao dan Zhu Yi mendekati labirin naga iblis, dewa emas lainnya juga datang membawa harta karun yang diberikan oleh penguasa dao alam abadi. Untuk sementara waktu, satu demi satu kekuatan melonjak menuju labirin naga iblis dari segala arah, termasuk makhluk iblis. Sepanjang jalan, Feng Hao dan Zhu Yi bertemu dengan dewa emas dari alam abadi emas surga Zenit. Mereka ingin bepergian bersama, tetapi setelah memastikan identitas Feng Hao dan Zhu Yi, dewa emas hampir lari ketakutan. Hal ini membuat Feng Hao merasa sedikit sedih. Tampaknya, dewa emas dari alam abadi emas surga Zenit ini cukup takut padanya dan Zhu Yi. Zhu Yi tersenyum pada Feng Hao. Menurutku ini bagus. Aku tidak ingin bepergian dengan orang asing. Feng Hao tersenyum pahit. Itu juga yang dipikirkan orang asing. Zhu Yi Ketika Feng Hao merasakan bahwa fluktuasi semakin dekat dengannya dan Zhu Yi, dia berhenti di lereng bukit yang tandus. Tidak ada tumbuh-tumbuhan di pegunungan yang berkelok-kelok ini, tanahnya tandus, bahkan hitam hangus. Seolah-olah di masa lalu, tempat ini pernah mengalami dampak yang menghancurkan dunia. Feng Hao bahkan merasakan jejak sisa aura kekuatan dunia di bumi yang hangus. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Mengapa alam iblis ini terlihat seperti tanah perang? Seolah-olah ketiga alam abadi telah datang ke alam iblis. Setelah jalan iblis abadi dibuka, mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Saya tidak peduli apakah alam iblis hidup atau mati. Suara mendesing. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, beberapa sosok terbang melewati kepala Feng Hao. Feng Hao mengangkat kepalanya untuk melihat dan ekspresinya langsung berubah serius. Sosok-sosok itu diselimuti cahaya abadi, dan dalam suasana redup alam iblis, mereka seperti matahari kecil yang tergantung di kehampaan. Cahaya abadi sangat menyilaukan, dan dari waktu ke waktu, aura kuat keluar. Jelas sekali bahwa mereka bukanlah dewa emas atau dewa surgawi. Juyi menatap sosok-sosok itu dan bergumam, sungguh. Feng Hao tercengang. Juyi juga tahu kata ini. Feng Hao terkekeh. Mereka seharusnya adalah dewa mistik dari alam abadi mistik, kan? Mereka benar-benar sok. Feng Hao mengira dia bisa melakukan ini, tapi tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu terlalu menonjol. Dan konsumsinya tidak biasa. Feng Hao bertanya-tanya apakah dewa mistik ini tidak perlu mempertimbangkan untuk memulihkan kekuatan abadi mereka. Feng Hao dan Juyi melihat gunung dari jauh yang sangat berbeda dari pegunungan berkelok-kelok tersebut. Sepertinya ada peninggalan kuno di sana. Dewa mistik berhenti 10 mil jauhnya dari relik tersebut. Pada saat ini, harta karun yang diberikan oleh The Lord of the Immortal Realm juga menemukan tempat ini. Namun ketika dewa emas yang agung ini melihat sosok yang berjarak 10 mil dari relik tersebut, mereka segera berhenti dan dengan patuh turun dari langit. Feng Hao dan Juyi juga pergi saat ini. Dewa mistik dari alam abadi mistik. Mereka sangat cepat. Bagaimana kita menerobos? Sepertinya kita tidak ditakdirkan dengan kesempatan ini. Haruskah kita mencari yang lain? Banyak dewa emas dari alam abadi sudah berpikir untuk mundur. Lagi pula, dibandingkan dengan peluang, hidup jauh lebih penting. 3718. Banyak dewa emas sempurna telah berkumpul di sini. Pada dasarnya, semua dewa emas dan dewa keliling dari alam abadi utama telah menemukan tempat ini dengan senjata abadi mereka. Tapi menghadapi dewa abstrus yang diselimuti cahaya abadi, sebagian besar dewa emas ingin mundur. Bukannya mereka tidak menginginkan kesempatan itu, tapi karena mereka tidak bisa bersaing dengan para abstrus immortals. Cermin pencari naga bereaksi, ini bukan satu-satunya kesempatan di jalan iblis abadi. Ure yang golden immortal segera membawa para murid golden immortal menjauh dari tempat ini. Murid-murid lainnya ragu-ragu sejenak sebelum menyerah di tempat ini. Meskipun senjata abadi pencari harta karun mengingatkan mereka bahwa ini bukanlah satu-satunya kesempatan. Masalahnya adalah peluang yang bahkan ingin diperebutkan oleh para dewa abstrus pastilah yang paling kuat. Beberapa dewa emas tidak mau, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jadi, dari dewa emas sempurna yang berkumpul di sini, selain Feng Hao dan Juyi, serta dewa emas yang ingin mencari kekayaan melalui bahaya, lebih dari 300 orang telah pergi. Dewa emas yang tersisa jelas bertekad untuk menang besar dengan sedikit usaha. Mereka ingin menang besar dalam satu kesempatan atau mati. Mentalitas seorang penjudi yang khas. Melihat Feng Hao tidak berniat pergi, Juyi tidak bisa tidak khawatir. Lagi pula, orang-orang yang menunggu di luar relik itu semuanya adalah dewa abstrus, yang bukan sesuatu yang bisa dia dan Feng Hao lawan. Bahkan dengan tubuh ilahi bencana, sebagian besarnya tidak berguna melawan dewa abstrus yang jauh lebih kuat dari mereka. Juyi memandang Feng Hao dan berkata, mengapa kita tidak pergi juga, peluang ini bukan milik kita. Feng Hao memandang Juyi dan berkata, tentu saja kita harus berjuang untuk mendapatkan peluang. Jika kita tidak berjuang, bagaimana peluang itu akan datang? Juyi tertegun sejenak, dia ingat apa yang Feng Hao katakan padanya di awal. Peluang yang ditakdirkan bergantung pada nasib. Mengapa sekarang menjadi perkelahian? Kamu baru saja bilang, peluang bergantung pada takdir, jika itu milik kita, maka itu ditakdirkan menjadi milik kita, bisik Juyi. Sudut mulut Feng Hao bergerak-gerak. Jangan khawatir tentang rincian ini. Selain itu, beberapa dewa abstrus bukanlah ancaman besar, dan mereka jelas tidak berada di pihak yang sama. Pasti akan ada perselisihan. Seperti kata pepatah, ketika Sun Pieper dan Kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Kita hanya perlu menontonnya. Mata Juyi berbinar, tampaknya mungkin. Namun, pasti ada banyak risiko yang terlibat dalam hal ini, tetapi hanya menonton. Dewa Suan ini tidak akan membunuh mereka. Bagaimanapun, mereka semua adalah orang-orang dari dunia abadi. Hanya saja mereka berada pada level yang berbeda. Faktanya, tujuh dewa Suan juga memperhatikan keributan di pihak Feng Hao, tetapi mereka tidak mengambil hati. Kemudian, ketika mereka melihat ratusan dewa emas mundur saat menghadapi kesulitan, mereka dengan senang hati melakukannya. Lusinan dewa emas yang tersisa bahkan bukan ancaman bagi mereka. Oleh karena itu, ada atau tidaknya itu tidak penting. Pada saat ini, seorang mistik abadi tersenyum dan berkata, setelah membuka jalan iblis abadi beberapa kali, pada dasarnya kita dapat memastikan bahwa ada senjata kaisar di labirin naga iblis ini. Tapi ada begitu banyak dari kita. Bagaimana kita akan melakukannya? Membaginya? Jade Void Immortal Lord, jangan tertawa. Menurut kesepakatan kita, kita akan mengandalkan kemampuan kita sendiri, dan orang yang berhasil akan menjadi yang pertama. Meskipun kamu adalah orang pertama yang mencapai dao, dalam hal kekuatan pertempuran, kami semua tidak lebih lemah darimu. Kata Suan Immortal lainnya. Itu benar. Guru spiritual Zhang Ding benar. Selain itu, kami masih belum mengetahui jenis senjata raja apa yang ada di labirin naga iblis, tapi menurut saya tidak mudah untuk mendapatkannya. Mari kita andalkan kemampuan kita sendiri. Dewa Suan lainnya dengan suara bulat setuju. Menurutmu, jika labirin naga iblis terbuka, kita memerlukan beberapa orang untuk mencari jalannya. Jenis yang akan mengirim kita menuju kematian. Suara seram terdengar. Itu adalah seorang pria parubaya dengan jubah hitam abadi. Dewa Suan lainnya saling memandang, lalu ke Feng Hao dan Dewa Emas lainnya di kejauhan. Astaga! Ada kilatan cahaya abadi, dan Suan Immortal berjubah hitam tiba-tiba menghilang. Dalam sekejap mata, dia muncul di samping Feng Hao dan Dewa Emas lainnya. Hai! Kemunculan Suan Immortal ini membuat Dewa Emas pucat karena ketakutan, dan mereka tersentak. Dia bisa berteleportasi di Immortal Demon Road. Benar saja, seorang Suan Immortal tetaplah seorang Suan Immortal. Luar biasa mengagumkan. Juyi tanpa sadar mendekati Feng Hao. Feng Hao secara alami memblokir separuh tubuhnya di depan Juyi. Dia hanya berjarak 2 hingga 3 meter dari Suan Immortal berjubah hitam. Mungkin karena Suan Immortal merasakan bahwa Feng Hao dan Juyi berbeda dari Dewa Emas lainnya, pandangannya langsung tertuju pada Feng Hao. Kalian makhluk abadi dari alam abadi emas zenit berani datang ke sini untuk bersaing memperebutkan peluang. Suan Immortal tersenyum pada Feng Hao. Feng Hao berkata, Tempat ini bukan halaman belakang alam abadi Suan, bukan. Kenapa kamu tidak bisa datang? Mengapa kami tidak bisa datang? Suan Immortal mengangkat alisnya ketika dia mendengar kata-kata Feng Hao. Adapun Dewa Emas di belakang Feng Hao, mereka semua tercengang ketika melihat betapa kerasnya para pejuang berjudul. Lalu, mereka ingat bahwa orang ini adalah Feng Hao abadi yang agung, nomor 1 di Zenith Heavenly Stairway. Luar biasa. Kamu menarik, makhluk abadi kecil. Jika kamu bisa datang, tentu saja kamu bisa datang. Aku hanya takut kamu akan kehilangan nyawamu. Berkultivasi tidaklah mudah, jadi hargai itu. Suan Immortal tersenyum dan melanjutkan, Apakah kamu ingin pergi ke labirin naga iblis? Suan Immortal menunjuk ke relik yang samar-samar merembes dengan senyuman di matanya. Feng Hao memiliki perasaan yang samar-samar bahwa ini bukanlah hal yang baik. Mereka kemungkinan besar digunakan sebagai umpan meriam. Tapi sebelum Feng Hao dapat berbicara, mata Dewa Emas lainnya berbinar dan mereka menganggup dengan penuh semangat. Iya, benar. Kami ingin meminta kesempatan. Bisakah Anda mengajak kami, yang mulia abadi? Feng Hao dan Juyi tidak berbicara. Suan abadi menganggup. Tentu saja. Bagaimanapun, kita naik dari alam abadi emas ke alam abadi Suan. Anda bisa memanggil saya Dewa Abadi Zenlong. Apa? Yang abadi tertinggi dari alam abadi panjang sejati. Itu adalah yang kedua setelah Zenit Major pada masa itu. Legenda mengatakan bahwa Dewa Abadi Zenlong membubarkan dunia ketika dia naik. Jika tidak, Zenit Major akan menjadi adik laki-lakinya. Cara Dewa Emas memandang Dewa Abadi Zenlong berubah, seolah-olah mereka sedang melihat leluhur mereka. Beberapa Dewa Emas sangat tersentuh hingga mereka hampir menangis. Mereka mengira itu adalah Suan Imortal yang tidak masuk akal, tapi ternyata itu adalah Dewa Abadi yang naik dari alam abadi emas. Air mata mengalir di mata mereka ketika mereka melihat satu sama lain dari kampung halaman yang sama. Haha, aku tidak menyangka kamu masih mengingatku, yang mulia Zenlong. Bagus, jadi labirin naga iblis ini mengikuti yang mulia ini. Yang mulia ini akan membawamu untuk menjelajahinya. Dewa Abadi Zenlong sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik, dan dia segera meminta Dewa Emas untuk mengikutinya. Lusinan Dewa Emas mengikutinya keluar dari labirin naga iblis. Ketika Juyi hendak pergi, Feng Hao menariknya kembali dan berbisik, tidak sesederhana itu. Kita tidak perlu pergi bersama mereka. Pada saat yang sama, Feng Hao mengetahui bahwa Dewa Suan hanyalah Dewa Tertinggi.